King Fas itu kan menghafal Al-Quran juga ya? Sejak usia berapa King Fas menghafal Al-Quran? Dimulai dari 4 tahun. 4 tahun. Tapi kayak masih surat-surat pendeknya gitu kak. Al-Ikhlas, Anas gitu. 4 tahun. King Fas, sini King Fas. Ih, udah tinggi banget. Antara Kak Irfan Mendekin atau King Fas tinggi ini dia? Enggak dong. Tinggi Masya Allah ya. Iya, luar biasa. Panggilnya Deddy ya? Deddy. Deddy Doris, Deddy Dukun. Bukan dong. Deddy kok buzzer. Lucu juga Pak Sony. Eh, kalau ini Sony itu Sony Wakpao bukan? Bukan dong. Beda lagi. Sony? Tulu. Ini, King Fas. Puasa Pak Silah ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah puasa Om. Alhamdulillah. Siapa dulu yang? Jangan panggil Om. Kakak. Kakak. Apa? Alhamdulillah. Kakak. Iya. Karena minggu depan kakek. Sini dong. Sapa dulu warga Ciawi, silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Yang paling kencang yang perempuan kayaknya. King Fas. King Fas itu kan menghafal Quran juga ya? Iya. Sejak usia berapa King Fas, Maaf Al-Quran? Dimulai dari 4 tahun. 4 tahun. Tapi kayak masih surat-surat pendeknya gitu kan? Iya. Al-Ikhlas, Anas gitu. 4 tahun. Itu saat itu sudah bisa membaca Al-Quran atau belum? Belum. Belum? Belum. Jadi yang anda mpingin siapa saat itu? Mami, Daddy paling. Mami dan Deddy juga langsung. Iya. Surat apa yang kamu hafal pertama? Surat pendek? Pak. Kalau gak salah surat apa ya? Itu mah surat andalan Kak Irfan. Kau sholat. Sama dong. Al-Ikhlas ya? Al-Ikhlas. Oke. Sekarang sudah berapa banyak hafalannya? Alhamdulillah aku masih baru mulai. Alhamdulillah tapi udah 2 Jun. Alhamdulillah loh. Luar biasa loh. Tuh King Fas aja ganteng-ganteng juga tetap menghafal Al-Quran. Masya Allah. Apalagi bukan kita yang biasa-biasa. Ya Allah. Oke yang membuat kamu semangat menghafal Al-Quran itu apa sih? Biasanya dimotivasi sama Mami, Daddy terus disupport gitu. Jadi abangnya ini deh jadi semangat menghafal Al-Quran-nya. Oke motivasinya apa? Apakah suka dikasih hadiah? Atau di iming-imingi apa? Biasanya gimana sih? Biasanya kayak diajak ngobrol gitu, curhat. Biasanya Mami tuh kayak, Bang Mami pengen banget abang jadi hafal Al-Quran. Dan karena abang mau membahagiakan mami dan juga daddy, abang langsung taat gitu ya permintanya ya? Iya benar. Seperti itu? Iya karena kan kita nanti pada akhirnya aku selalu ngasih abang kayak tontonan-tontonan juga ajaran-ajaran. Nanti begitu dikubur tuh abang sendiri bang gitu kan. Nggak ada Mami, Daddy. Begitu abang lewatin jembatan Sirotul Mustaqim juga abang ditanyanya sendiri gitu. Nanti yang bisa nyelamatin abang kan cuma sholat abang sama amal abang nantinya gitu. Dan juga nanti yang ngedoain Mami, Daddy siapa kalau bukan abang nanti gitu. Akhirnya abang termotivasi untuk itu. Abang jadi semangat meskipun tetap ada reward setiap dia hafal satu surat gitu. Setiap satu surat abang mau minta apa dikasih. Nanti begitu juga surat yang lainnya. Jadi dia semangat untuk terpacu untuk itu. Namanya juga anak-anak kan? Iya betul. Biasanya minta apa sih kalau Kak Irfan mintanya mobil, rumah, sawah, kebo dan lain-lain? Banyak ya. Kalau King Files biasanya apa? Wah dia simpel banget. Minta ke mall. Yaudah dia lebih ke situ. Simpel-simpel aja. Tapi yang penting memberikan motivasi apapun itu. Motivasi apapun itu. Jadi dia semakin semangat buat itu. Malah hal-hal simpel kayak gitu aja. Masya Allah bikin dia makin semangat. Jadi orang itu jadi ya Allah anak ini luar biasa banget gitu. Tapi tetap motivasi dasar utamanya tentang akhirat, tentang membagiakan dolar Tuhan nanti. Menjadi penyelamat akhirat nanti itu tetap itu ditekankan juga. Karena kan aku bilang sama Abang Fas juga. Ya Allah aja kan ngejanjiin kita kalau kita menjalankan perintahnya, menjauhlah orangannya. Kita dapat syurga. Kalau ternyata kita malah ngelakuin semua yang dilarang, kita dapat neraka. Jadi gak salah kalau Abang minta reward gitu. Makanya kita ada reward buat Abang, kita ada juga disiplin buat Abang gitu. Wah Bang, bersyukur Abang di lingkuan keluarga yang bagus mendampingi Abang untuk kebahagiaan Abang nantinya juga ya? Iya. Mau bilang apa ke Deddy? Coba bilang. Makasih ya Deddy. Udah selalu bikin Abang bahagia. Udah menjadi ayah yang terbaik buat Abang. Makasih Deddy. Masya Allah, ini nice banget ya. Dan bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah, bulan pelatihan. Kalau di awal bulan kita ayo ingatkan lagi baca Al-Quran, cinta Al-Quran, hopalkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini Ramadan sudah mau berakhir, semangatnya tidak berkurang. Ya, justru terus dipertahankan meningkat sampai ketemu Ramadan berikutnya lagi. Kalau di Ramadan ini baru membaca hatam dua kali atau apa, baru berapa surat, dipertahankan tambah lagi. Ketika Ramadan depan itu sudah bertambah kapalan dan juga kekuatan. Amin. Bi, Masya Allah ya. Ternyata peran orang tua itu cukup besar untuk membentuk pribadi dan karakter anak, betul Bi? Benar Kak Irfan. Jadi Subhanallah ini bilangnya Kak Soni ya. Insya Allah, semoga Allah berkahi Kak Soni. King Fa'as luar biasa Kak Irfan. Kak Irfan. Hei teman-teman, King Fa'as keren ya. Keren ya. Yang keren siapa? Yang ayahnya ya. Yang keren ayahnya ya. Masya Allah hebat. Jadi teman-teman, gelas tergantung isinya. Kalau diisi air, maka dia akan memberikan air. Kalau diisi susu, maka memberikan susu. Tapi kalau gak ada isinya, dia ngasih apa? Hah? Ngasih apa? Kosong. Kosong. Gak ngasih apa-apa. Kalau teman-teman ketemu botol ya, botol. Kalau isinya air, berapa harganya? Rp5.000. Kalau diisi susu, berapa harganya? Lebih mahal. Rp15.000. Kalau diisi madu? Lebih mahal lagi. Bisa Rp150.000. Jadi sebetulnya teman-teman, kita ini berharga karena isi. Nah, sekarang teman-teman kagum gak sama King Faas? Kagum. Coba. Dia sibuknya luar biasa sama ayah Soni. Masya Allah. Dua-duanya sama-sama sibuk. Tapi masih sempat bersama Al-Quran. Betul? Orang berharga itu karena isinya. Iya. Kalau dia diisi madu, botol itu jadi mahal banget. Jadi mahal banget ke Irfan. Nah, itulah hari ini kita kagum, senang. Kita banyak belajar bahwa nanti di surga ini kita akan masuk surga. Sesuai dengan kemampuan kita. Kulun yak malu ala syakilati. Masing-masing. Ada yang masuk dari pintu jihad. Karena dia di dunia suka berjihad. Ada yang masuk dari pintu puasa. Ar-rayyan namanya. Karena dia suka berpuasa. Nah, ada yang masuk dari pintu di mana dia berjuang untuk syiar Allah bersama Al-Quran. Jadi subhanallah. Kita ini ucapkan sama-sama coba. Kepada Kak Irfan ya nih. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Karena telah memotivasi kami bersama para penghafah Al-Quran. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Sama-sama selama 12 tahun RCTI juga luar biasa. Tepuk tangan untuk RCTI. 12 tahun ini memotivasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Doakan kami masih mempunyai kesempatan untuk tahun-tahun ke depannya mencari para penghafah Al-Quran cilik dari seluruh Indonesia lagi. Benar Kak Irfan. Kak Irfan. Tapi Kak Irfan tau gak? Dulu abang ini pertama kali termotivasi juga penghafah Al-Quran. Gara-gara nonton Hafiz Indonesia waktu jamannya Najah. Oh iya. Maminya sama kita nyetelin. Hafiz Indonesia. Terus abang lihat tuh. Ini Masya Allah. Allah kasih anak ini kesempatan luar biasa gitu. Di balik semua kesempurnaan hidupnya. Tapi Allah kasih lagi lebih sempurna dengan dia bisa menghafal Al-Quran. Akhirnya abang termotivasi buat itu. Dan hari ini abang Kim Fahs memotivasi yang lainnya juga. Masya Allah. Aku perlindungi banget. Tuh kan. Tuh kan. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan. Izra' jamilan. Fa'innal jamil. Hayz izra' fahuwa jamil. Tampilkan kebaikan. Tampilkan Kur'an. Dimana saja. Karena kebaikan itu tetap akan baik. Dimana sedia berada. Jadi gak nyangka nih. Bahwa ternyata Hafiz Indonesia menginspirasi. King Fahs ke Irfan. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita saling memberikan inspirasi dan motivasi. Antara sesama kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Nanti kita akan mendengarkan King Fahs dan juga Pak Soni. Untuk membaca Al-Quran disini ya. Sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap disini. Di Festival Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Terima kasih.